Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Perwakilan Taliban Afganistan akan bertemu dengan pejabat Amerika Serikat selama dua hari dalam perundingan yang dimulai pada Rabu 9 Januari. Tetapi mereka menolak bertemu dengan pejabat pemerintah boneka Afganistan. Taliban menolak permintaan dari sejumlah negara regional untuk mengizinkan pejabat Afganistan ambil bagian dalam perundingan tersebut dengan menegaskan Amerika Serikat adalah musuh utama mereka dalam perang yang telah berlangsung selama 17 tahun. Kelompok Taliban ingin menggelar perundingan dengan pejabat Amerika Serikat. Hal itu diungkap pemimpin Taliban yang berbasis di Afganistan. Seraya menambahkan bahwa perundingan di Qatar akan membahas isu penarikan Amerika Serikat, pertukaran tahanan, dan pencabutan larangan terhadap pergerakan pemimpin Taliban. Perang di Afganistan merupakan intervensi militer terpanjang Amerika Serikat di luar negeri. Perang tersebut telah menguras Dana Washington hampir 1 triun dolar Amerika dan menewaskan puluhan ribu orang. Perundingan tersebut akan menjadi yang keempat dalam serangkaian perundingan antara pemimpin Taliban dan utusan khusus Amerika Serikat Zalmay Khalilzad.